Udah mulai ya? Sorry, sorry, sorry. Lagi asik nih. Saya matiin lah ya. Saya bacakan ada pertanyaan dari Saudara Hendra. Tentang orang-orang yang dijanjikan tidak akan masuk surga. Bangun subillah ya. Yang jelas pelaku masyarakat ya. Udah pasti gak akan masuk surga. Tapi ada beberapa orang yang menurut hadis tidak akan mencium baunya pun. Baunya surga. Seperti apa mereka? Bagi calon. Sayang. Ya. Nama panjang kamu siapa sih? Gilang Ramadan. Kenapa emang? Enggak. Kan nama aku Maria Keren. Kalau misalkan jadi Maria Ramadan kayaknya lucu juga ya. Hah? Genk, kalian pasti sering lihat dan tahu kan banyak orang yang memakai nama suami di belakang namanya. Menasapkan nama seperti itu sebenarnya gak boleh loh genk. Pasalnya, nasap adalah ikatan kekerabatan langsung dari Allah. Maka dari itu, kalau mau menaruh nama belakang harus memakai nama ayah kandung sendiri. Tidak boleh memakai nama dari siapapun. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa menasapkan diri kepada selain bapaknya, dia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga bisa didapati pada jarak perjalanan 70 tahun. Hadith Sriwayat Ahmad. Aduh. Tuh. Cong, gue mau ngitemin rambut lagi nih. Eh, ngapain kamu ngecat rambut lagi? Ya, biar hitem lah. Gimana cek kamu? Eh, saya denger dari ustaz siapa itu gak boleh loh ngecat rambut warna hitam. Nah, setahun loh. Beneran. Bagusan kayak gini, bapak nge-susai. Kelak, pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemi rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau harum surga. Hadith Sriwayat Abu Daud. Dalam hadith yang diriwayatkan Muslim, wanita yang berpakaian tapi telanjang disebutkan tidak akan masuk surga, geng. Maksud dari perkataan wanita yang berpakaian tapi telanjang di sini ialah, wanita yang menggunakan pakaian ketat dan tipis sehingga mengumbar aurat. Serta wanita yang sengaja menyingkap pakaian penutup auratnya. Nah, begini, geng. Pakaian yang seharusnya digunakan. Jadi malah tambah cantik, kan? Perceraian yang terjadi tanpa alasan sesuai syariat berarti hanya mengada-ngada. Istri yang tidak memikirkan akibat-akibat buruk pasca perceraian sangat ditentang oleh Islam sehingga haram baginya masuk surga. Eh, ini juga berlaku buat suami ya. Alhamdulillah, temen gua udah kebaikan akhirnya. Iya loh, gua harus bisa nih baca Al-Quran kayak gini nih. Kayak apa, koli-koli-an gitu? Iya, iya dong. Soalnya gua tahu nih, yang kayak gini duitnya banyak pasti. Jadi gua harus bisa kayak gini. Duit, bro. Duh, jangan ditiru ya, geng. Soalnya, menurut hadits yang diruatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, seharusnya mempelajari suatu ilmu itu diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah. Jangan diniatkan untuk menggapai dunia. Karena di hari kiamat nanti, orang yang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Ih, serem ya? Nah, itu dia. 5 hal yang mengancam pelakunya tidak bisa masuk surga. Kalian punya pertanyaan untuk Ustadz Jaka? Bisa diajukan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk saksikan video jalan tikus lainnya.